Intro Kemarin saya sempat ngobrol sama anak saya Terus saya tanya sama dia Abang, lagu favorit abang itu apa sih? Terus dia menyebutkan lah beberapa lagu Lagu-lagu yang sebetulnya menurut saya itu lagu-lagu untuk anak ABG ya Sementara anak saya baru umur 10 tahun Lagu-lagu yang disebutkan itu ada lagunya Ya One Direction Terus juga Terus saya kaget ada lagunya Theo Cruz Tanya, Raja Tang ngerti gak itu artinya apa? Enggak Bagus kalau gak ngerti itu artinya apa Terus saya tanya lagi sama dia Abang memangnya abang gak suka lagu ini, ini, ini Dia bilang, ha lagu itu? Ya biasa aja sih padahal itu yang saya sebutin lagu anak-anak Yang sering saya dengarkan untuk dia waktu dia masih kecil Tapi mungkin sekarang karena dia sudah besar Sudah 10 tahun sudah bisa ganti Apa namanya Radio sendiri ya di mobil Bisa pilih musik sendiri Dia sudah tahu punya preference sendiri dia suka lagu apa Tapi mungkin juga karena lagu-lagu anak-anak itu sekarang gak terlalu banyak Atau mungkin karena banyak lagi pilihan yang lain Sehingga mereka bisa memilih yang mana Kalau waktu saya masih kecil dulu kan lagu anak itu Ya itu satu-satunya lagu yang bisa jadi pilihan kita untuk ngedengerin Gak mungkin kita ngedengerin lagu-lagu dewasa Karena pada saat itu juga gak terlalu banyak Belum ada channel-channel musik dan lain sebagainya Jadi saya ingat lagu-lagu waktu masih saya kecil Itu lagu seperti Heli, kuk-kuk, kemari, kuk-kuk, kemari, kuk-kuk Ingat gak? Atau Hello Kitty Hello, hello, hello Kitty Selamat pagi Atau Bobby Sayang Mama Gitu Gak tahu Atau Oke kita pindah ke beberapa tahun ke depan yuk Tahun 90-an aja deh kalau gitu ya Mungkin tahun 90-an pada tahu Ada lagunya Si Lumba-Lumba tahu? Oke Bundan Prakoso Kalau lagu Si Jagomogok tahu? Tahu Puput Melati? Tahu Jangan langsung gak tahu lagu anak-anak Memang kamu lahir langsung dewasa Kamu kan anak-anak juga Lagu Nyamuk-Nyamuk Nakal? Tahu dong Enolerian ya Lagu Abang Tukang Baso Tahu Semua tahu ya Karena doyan makan baso semuanya Lagunya Trio Kwek-Kwek Lagunya Ria Enes dan Susan Ada Kodok Susan punya cita-cita Dan banyak sekali Ada lagu Cikita Medi Kampuang Nanjau di Mato Banyak sekali lagu-lagu anak-anak di tahun 90-an Yang saya maunya sih Anak saya mulai ngedengerin lagi sekarang-sekarang ini Tapi sekarang-sekarang ini gak terlalu banyak lagu anak-anak Oh tapi udah mulai ada sih ya Yang apa namanya Anak-anak kecil keluarin lagu anak-anak Atau orang-orang dewasa Mulai nyanyiin lagu anak-anak Juga sudah mulai banyak Kita lihat yuk pendapat orang-orang Tentang lagu anak-anak Jadi gini lirik lagu tahun 90-an tuh Anak-anak banget Gak kayak zaman sekarang Udah cinta-cintaan gitu Ya kan sekarang anak gede semuanya soalnya Lagu anak-anak itu lagunya everlasting Sesuai dengan umur anak-anak Ada yang bilang lagu anak-anak di tahun 90-an itu Seru, ceria, mendidih Pasti gak pernah bikin bosen Lagunya enak-enak Mudah dicerna Cocok untuk anak-anak Lagu anak-anak di 90-an Ya iyalah ya Cocok untuk anak-anak Kalau cocok untuk kakek-kakek beda lagi Dan biasanya lagu anak-anak di tahun 90-an itu Juga ada cerita-ceritanya Dan ada yang bilang Di usia saya yang 21 tahun ini Tiap pagi saya suka masih dengerin lagu anak-anak Ada komentar Komentar tentang tebak nama penyanyi di tahun 90-an Kita lihat komentar orang-orang ya Melisa 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 Enno Lerian Melisa apa Melisa? Lupa 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 Melisa Melisa Kesantai bagu lili Bakana Jokawang Cikita Cikita Mehdi Syarina Cikita Mehdi Cikita Mehdi Gak tau mbak pas Gak tau Lupa lupa Gak tau gak tau itu Mehdi ya Banyakan nyamuk dirumahku Kara-kara aku Mana bersih-bersih Banyak kesempatan Emm Enno 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 Lerian Enno Lerian Emm Gak tau Tepokin, tepokin Gara-gara kamu Emm Enno Lerian Enno Lerian Enno Lerian Itu komentar orang-orang ya Disuruh nebak Ini siapa yang nyanyiin Ada yang benar Ada yang salah Tapi ini tamu saya berikutnya Ini dua orang yang sangat berjaya Di Menyanyikan lagu anak-anak Di tahun 90-an Waktu itu saya sudah dewasa Mereka masih kecil Sekarang mereka sudah dewasa Saya sudah dewasa banget Semoga mereka tidak manggil Aku Tante ya Aku sudah selesai kuliah Dan inilah mereka Cikita Mehdi Dan Enno Lerian Ya ampun Suaranya sudah berubah ya Cikita Mehdi Gak bisa gitu Cikita Mehdi Kakak Sarah apa kabar Baik aku Kamu apa kabar Silahkan duduk Silahkan duduk Ya boleh Aku ingat dulu ya Ini mereka itu fenomenal sekali Karena lagunya Kamu yang Lagu kamu nyamuk-nyamuk nakal Lagu kamu juga Itu banyak banget Sering kita denger Sampai kamu itu teknal sekali Dengan gaya kamu Dan pakai Sanggul ciput Aku sempat bilang Aku pengen undang diri acaraku Pada saat itu saya buahin acara musik Ini anak lucu-lucu banget Kamu pas tadi ngeliat Apa dirimu sendiri gitu Sering ngeliat lagi gak sih Sekarang-sekarang ini Sebenernya sih sering Kalau aku kebetulan Karena udah punya anak dua Yang satu masih bayi Yang satu lagi Ada yang juga masih kecil Jadi kadang-kadang suka kita liatin gitu deh Terus apa katanya mereka Kalau yang sudah besar Kalau yang sudah besar udah biasa ya Jadi gak terlalu ini Paling yang kecil Ada bunda Bunda masih kecil Tapi mereka Anak-anak yang lebih baik Iya Tapi mereka Kaget dong Bunda pernah kecil juga Gitu kan Tapi orang satu masih bayi Jadi kebetulan kan Aku Apa namanya Menikah Terus abis kayak gitu Kebetulan suamiku udah punya anak juga Cewek Nah itu dia yang kayak gitu Yang Bunda Ini bunda nyanyi Ini bener Ini lagunya bunda Hebo Hebo ya Liatin ya kan Udah hebo Oke Ini tetap jadi idola ya Walaupun sama anak sendiri Iya dong Terima kasih Ya Allah Anak punya dari mana itu Yang baju kuning ini siapa ya Iya gak tau Nanti kita ngomongin Gak malu pegiginya bulung di tengah Oh enggak Aku lebih tetap Baiklah jadi rata Oh rata ya Oke nanti kita ngobrol sama yang si baju kuning ya Sebentar lagi Jangan kemana-mana tetap di Sarah Sehan Bernostalgia disini dengan penyanyi-penyanyi cilik yang sekarang sudah tidak cilik lagi Kita tuh kangen banget sama mereka ya Tapi sebetulnya kadra mereka disini membuat aku berasa Sedikit kayak nenek-nenek Tua banget ya Tapi enggak aku seneng banget kalian ada disini Mau dong dengerin kamu nyanyi dong Medley ya Acapella aja ya Gak usah pake musik ya Yang lagu-lagu hits jalan dulu ya Ya ada album daerah Jadi bah Ada berapa Produktif Jadi kamu total 33 lah Tuh kan Itu dalam kurung waktu berapa tahun Aku kan berkarir dari 92 Sampai 2004 2005 Ini fotonya Astagfirullah Tiga puluhan album lebih ya Hebat Eno Eno Berapa album kamu 4 menit aja Aku Cuman 14 album Sedikit aja 14 album Itu udah masuk muri Banyak juga Coba-coba aku pengen dengerin kalian berdua Ganti-gantian deh Medley Jangan aku ya Tapi kalau Kak Eno gak berubah ya Iya Berubah sekarang semakin keibuan Semakin kelihatan Iya anaknya sudah dua soalnya Mukanya selalu muda gitu Iya mukanya Makasih ya Cikita Iya Soalnya salah satu aku menjadi penyanyi adalah lihat Kak Eno dulu Oh iya Ngapain sama dia Ngelihat Kak Eno Tapi Cikita pengen jadi penyanyi deh Tapi gara-gara lihat Kak Eno Jadi akhirnya Ngomong berapa kamu? Aku waktu itu dua tahun Masih belum bisa ngomong Makanya keluar aku kuku-kuku itu awalnya Tapi lucu udah tau bahwa dia pengen jadi ini Ngelihat idolanya Oke-oke apa yang dengerin kalian nyanyi Kamu makannya apa? Tempe Saya juru masaknya Oke Ada tempe goreng Ada ayam goreng Semua yang digoreng Losing, losing, losing Langsung aja Jari tanganku Kukunya lima Oh iya Jari kiriku Juga lima Yeay Suaranya beda ya Tapi kamu kan sekarang sibuk sama production house Aku tau sih Aku tau ada deskrips aku disini Tapi kamu gak mau nyanyi lagi? Gak mau balik? Atau sekarang masih? Belum pede aja Dan apa ya Maksudnya mungkin Aku harus ngumpulin bahan dulu Terus harus belajar vokal lagi gitu Karena Nanti kelamaan Jangan lama-lama dong Yang pasti pas keluarnya juga mateng Pengennya seperti Ada idola gak? Seperti siapa? Ada inspirasi kamu gak? Kalau misalnya kamu ngeluarin aku? Aku suka banget sama Jessie J Karena nyanyinya Bener-bener kayak storytelling banget gitu Jadi pengen seperti dia Pengen seperti itu Sukses ya Semoga terjadi kita tunggu Kalau Eno Amin Sekarang kan lagi sibuk sama anak ya Itu anakku Musisi dong Yang cowok yang suka banget Main musik yang gede Ini yang masih kecil 8 bulan Yang ini Anakku yang cewek Dari suamiku Munya Aziela Yang bumi udah gede ya Yang bumi udah 10 tahun Tahun ini 11 Lucu banget Hebat sekali Lalu masuk ke ABG sih Ini berikutnya ada tamu saya Yang ini namanya terkenal sekali Karena jago banget bikin lagu anak-anak Semua lagunya yang beliau ciptakan Pasti jadi meledak banget Ngebom Ngebom banget Sebelum kita ngobrol Saya mau putarkan satu tayangan Ini tentang lagu-lagunya Lagu-lagunya yang sempat menjadi hits Di jamannya ya Pada saat itu Dan sampai sekarang pun Masih banyak yang nyanyiin pasingnya Masih menciptakan juga dong Masih Masih terus ya Langsung ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Ada ayam dorang Semuanya Ceritamanku Itu lagu-lagu yang jadi hits di tahun 90-an Semua pengennya sekarang sudah jadi om-om dan tata-tante Ini mbak-mbak sih Belum jadi tata-tata Belum jadi tata-tata Harus menerima kenyataan lah Kamu sudah jadi tata-tata Tapi pada saat itu Itu lagu semuanya Orang pasti tahu Om kita selalu menyanyikan Nah sekarang juga banyak lagu anak-anak Tapi banyak lagu anak-anak yang recycle Maksudnya lagu-lagu yang dulu Dinyanyiin lagi Sebetulnya resepnya tuh apa sih Bikin lagu Sampai bisa jadi hits itu Apa prosesnya tuh Gimana pada saat itu Kalau saya sih mudah saja prosesnya dulu Saya harus ketemu anaknya Nomor satu itu Ketemu anaknya Terus kita bicara Saya suruh nyanyi sedikit Saya udah tahu ukurannya Oh ini harus dibikin tipe seperti ini Jadi andai kata saya bikin lagu buat Eno Eno tidak mau nyanyi Ternyata Cikita yang minta itu Kita anggap batal Udah gak cocok Karena saat saya ngebayangkan Eno Bukan harus Cikita yang nyanyi Oh jadi lagunya bisa dibilang custom made Satu lagu itu cuma buat dia pasnya Untuk dia Karena ada juga yang pemesan itu Akhirnya tidak jadi Ada orang yang mau Udah saya masuk ke kantong sampah Ke tempat sampah Selesai Oh gitu Jadi putus langsung Oh gitu Kalau misalnya saya datang Please buat rajata aja deh rajata Tetap gak mau Enggak bisa Kan saya harus lihat orangnya Oke Jadi yang dilihat apanya selain karakter Pasti karakter suaranya gitu ya Yang apa karakter anaknya Iya kayak tinatun Di saat omanya itu pesan lagu ke saya Gak mau dibawa tinatunnya Oh Saya suruh bawa Saya suruh bawa Saya paksa bawa Akhirnya ketemu Ternyata mungkin karena dia Gede gitu kan Teman-teman di studio juga begitu Kok penyanyi lu begini Katanya gitu Saya masih ingat itu Saya bilang Ini hokinya nanti gede Saya bilang gitu Insya Allah ya Terus kita bikin Kalau dia gak gendut begitu Mungkin saya bikin bili-bili Lagunya gak bulu-bulu Bulu-bulu Atau cimit-cimit Bunya gitu kali ya Pasti begitu ya Jadi harus ketemu anaknya dulu Meluangkan waktu Ngobrol Ngobrol sedikit Berapa lama Tapi gak usah lama Enggak lama Terus dia saya suruh nyanyi Oke Lagu apa om Ya terserah aja yang dia bisa Atau nanti orang tuanya Coba kamu lagu itu aja Iya ya ya Lagi nyanyi-nyanyi Saya stop langsung Udah cukup Saya bilang Saya udah tau Oke tapi inspirasinya Seperti kayak Bolo-bolo Atau apa namanya Dicium sama dicium apa Nyamuk nakal gitu Kok bisa tiba-tiba dapet itu Lagi malam-malam digigitin nyamuk Terus gimana gitu bisa Dapetnya Spontan aja kebetulan Begitu saya udah tau penyanyinya Saya tau karakter suaranya Yang suaranya biasa-biasa aja ya Itu saya bikin yang ringan Yang lumayan bagus Kita bikin yang lebih atas lagi Seperti itu Kalau idenya tentang idenya tuh Saya kebiasaan judul itu belakangan Udah dapet lagu dulu Baru judul Kebanyakan dulu juga Produser Ini judulnya apa Belum nanti dulu Tapi judulnya aja Selalu bikin orang inget ya Selalu catchy Saya cari judulnya Setelah ada lagu Tapi Pernah juga Judul dulu yang kita dapet Oh pernah ada Pernah ada Berapa kali judul dulu Kita dapet Baru Saya buat lagu Tau-tau sudah berapa lagu Siom yang diciptakan Kalau Pasti beratus-ratus ya Iya banyak Udah banyak Saya juga udah susah ngitungnya Hafal gak semua lagu-lagunya sendiri Tapi Belum tentu hafal Karena Saya pada saat itu Seperti ini Karena dikejar-kejar Udah kayak industri Iya Banyak banget ya Jadi di saat Saya bikin di studio A Studio B Udah nungguin Nunggu A Jadi saya muter aja kerjaan Oke kayak lagi Suting sinetron ya Kayak stripping Ya di lokasi sini Tunggu oleh Situ juga gitu Muter saya begitu Sekarang masih kan Sekarang masih menciptakan lagu Anak-anak Karena Sedih ya Lihat anak-anak Sudah berapa tahun ini Sedikit sekali Yang disalahkan juga Papa Tibob Kenapa gak bikin lagu-lagu Lagi Saya juga Karena belum ada Anak-anaknya Yang mau nyanyi lagu anak Atau belum ada Produser Yang mau Tapi di tahun ini Insya Allah nih Udah banyak yang Udah banyak yang nyari saya Banyak yang pengen lagi Betul Aduh semoga kita Lagi lagu-lagu baru Kita minta doanya aja Sekarang anak-anak Kembali lagi ke lagu Anak-anak Iya bener Nah sekarang kita cek nih Anak-anak yang sudah gak Anak-anak lagi Masih inget gak nih Lagu anak-anak yang beberapa tahun lalu Sempet hits ya Itu ada disitu Oke silahkan om Disitu di belakang Ada lagu-lagu yang bisa Diambil aja Dan nanti Tolong di Nadanya aja Di Oh iya Gitu ya Lalu kita menebak ya Ada hadiah Bawa hadiah gak buat kita Kalau gak ada hadiah dari om Dari aku aja nih ada kaosan Kita lihat antara Mereka berduanya Atau yang dipenonton Boleh ikutan juga Kalau mau jawab Tebak-tebakan Iya Yang mana aja om Silahkan diambil Yang pake nomor Yang pake nomor ya Yang pake nomor Yang tidak isinya Kayaknya menu makanan Untuk Inder Kita ambil nomor 4 ya Nomor 4 silahkan Kita tebak ya Jangan pake kata-katanya ya om Lupa Inder jangan-jangan Judulnya gak usah disebut Jangan Kita gak apa kok Oke ini sekarang saya nananana ya Ya Aku 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 Marah Yes Judulnya Jangan marah Aku aku Jangan marah aku takut marah Jangan marah Oh jangan marah Eh boleh-boleh ikut loh Jangan marah Nomor 2 ya Nah ini nomor 2 Oke Lumba-lumba Betul Lumba-lumba Si lumba-lumba Si lumba-lumba Si hitam dari laut Si hitam dari laut Si hitam dari laut Itu dia Oke Si lumba-lumba atau si lumba-lumba Si lumba-lumba Si lumba-lumba Berikutnya Number 5 Oke 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 coba Cita-cita Iya betul Cita-cita Lalu gimana Dan Susan Jodoh lagunya ya Jodohnya Susan punya cita-cita Susan punya cita-cita Susan Berarti waktu itu harus ketemu Susan ya Betul Iya kurang Kurang Susan disini Iya gitu Waktu ketemu Susan Betul Waktu ketemu Tapi ya ketemu kan Gak mungkin nyitain lagu buat Mbak Rianya Jadi waktu itu ngobrol sama Susan Susan Sama bonekanya Sama bonekanya Oh gitu ya Dapat feel Biar dapat feelnya Tapi ingat si nau belajar Lan ora pareng nakal Ya nakal tak cewerku pinggung Jodoh Berikutnya Terus ya Obok-obok Ya obok-obok betul Baru cantik Lalu ngerin-nerin ya Oke Lagu obok-obok Itu lama gak sih nyitainnya Kalau nyitain lagu berapa lama sih Saya nyitain lagu bisa satu jam Dua jam bisa satu hari Tapi banyak juga yang cuma setengah jam Ini seperempat jam obok-obok Oh iya Iya Cepet ya Saya menyiptakan lagu lain Joshua saya Telepon saya Saya bilang Joe jangan cepet-cepet dateng ke studionya Lagu belum jadi Tau-tau muncul deh di depan pintu Sama adeknya dia ke dalam Dia mainin air Tadahan AC itu Mamanya marah Loh kok ini Basah katanya Itu loh mata Obok-obok dwingin Saya langsung robah Hari itu saya bikin obok-obok 15 menit Joshua langsung nyanyi Oh iya Lagunya diciptakan cuma seperempat jam Seperempat jam Tapi diingat sama orang bertahun-tahun sampai sekarang ya Sampai sekarang bahasanya dikata Hebat Oke Oh Batu lagi Nah ini Nananananana Nyamuk-nyamuk Nanananan Semut-semut nakal Supanya Menggoda aku Nggak banyak nyamuk di rumahku Ya si nyamuk nakal penyanyinya udah gede Silahkan duduk Bapak Tebu Hebat sekali Kita tunggu Lagu-lagunya yang berikutnya nanti Setelah bicara sama aku Anggap aku anak kecil Lagu yang pas kira-kira Yang serta Apa Coba-coba Apa ya Nggak nemu Nah nemu nih Ya ini apa Adikku sayang Gitu yang cocok Paling disayang Sayang disayang Kalau pipis Nggak bilang Ini bisa jadi Hitsi buat aku Terima kasih Untuk tamu-tamu saya Pagi hari ini Eh pagi hari ini Malam hari ini Cikta Medi Terima kasih Karena nyanyiin lagu Anak-anak Jadi berasa pagi-pagi Iya berasa pagi Soalnya Oke Enola Rian Terima kasih Bapak Tiba Terima kasih Biasanya cara anak-anak pagi ya Biasanya pagi Tapi kita udah gak anak-anak lagi Oke Oh lucu banget Lucu ya Dipakai ya Pamit malam hari ini Terima kasih untuk tamu-tamu saya Semuanya Untuk kalian juga yang nonton Untuk yang di rumah Nonton juga Tapi sebelum kita pergi Kita harus nyanyi bareng-bareng ya Kita nyanyi lagu Semuanya berdiri juga Kita nyanyi lagu Supaya kita ingat Lagu yang Yang mana ya Oh ya ini Ini dia Kalau kau suka hati Oh ya 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 gitu ya Tepuk tangan Siap Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Mari kita langsung Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Tepuk tangan Tepuk tangan